aku suka deh, aku suka ngelirin dan liat pemandangan Windenburg Windenburg, dan ini ada apa? selamat menikmati selamat datang ya buat yang udah kenal aku udah lama yang udah subscribe aku udah lama dan bagi kalian yang baru nonton video aku selamat datang di The Sims 4 Get Together ini adalah seri dari The Sims 4 yang kedua, aku jelasin memang ya jadi ini adalah sama kayak The Sims 4 sebelumnya The Sims juga dulu pernah buat di The Sims 3 ada namanya The Sims 3 Night Live atau di yang keduanya eh, kebalik ya The Sims 3 Late Night dan yang kedua itu adalah Night Live dimana Sims-Sims kita bisa buat hangout bersama orang-orang pada saat malam-malam pergi ke club dan kita bisa makan di restoran dan yang lain-lain tapi di The Sims 4 dia mempunyai kelebihan kita bisa bikin suatu club ya, atau seperti kayak bikin suatu geng-geng gitu deh dan I'm so excited banget aku seneng banget karena aku pengen bikin club dan buat nyari-nyari club buat cari-cari teman dan banyak keseluruhan lain ya kita bisa hangout, nge-DJ, terus nge-dance dan ah, pokoknya banyak yang seru deh dan ini adalah kota baru yang namanya Windenburg Windenburg yang is so awesome aku suka banget sama kota-kotanya ini keren banget tapi aku bukan di pusat kota tinggalnya aku pengen tinggal di pusat kota sebenarnya aku tinggal di pelosok dan banyak hutan-hutan aku gak tau disini ada apa disini ada taman kecil mungkin nanti aku bakal pindah karena ini masih baru permulaan banget dan aku gak tau sih ini adalah kota Windenburg and this is awesome dan aku jalan-jalan ceritanya ya mungkin temanya kayak rumah-rumah apa ya rumah-rumah Eropa atau apa gak tau aku juga bingungan situ ada rumah dan aku gak bisa kesana ya ini aku cuma pokoknya temanya seperti itu dan aku mau jelasin ke kalian ya jadi nanti di let's play ini ya aku bakal mainin sim-sims aku untuk masuk ke club dan kita mesti jadiin club itu jadi populer atau mungkin nanti aku bakal bikin club sendiri buat mereka berdua itu sih masih aku belum tau ya mau bikin kayak gimana karena ini aku masih baru permulaan banget dan masih gak tau mau buat apa uh ada mobil aku liatnya itu aku juga belum nge-explore semua ini karena aku baru pertama kali main get together jadi maklumnya nanti agak masih noran-nora gitu wow itu apa kayak ada binatang but I can't see domba can I go there oh mungkin ini bukan 3D ya cuma gambar aja eh but it's so cool mungkin aku kayak lagi di pedesaan gitu so jadi aku akan memperkenalkan sim-sims aku disini disini ada sims utamaku dia adalah mereka ini berdua itu saudara ceritanya dan sims yang bakal aku paling sering mainin itu dia yang bakal jadi ketua club nanti buat mereka berdua aku belum tau namanya apa jadi mungkin eee kalian semua subscriber aku bisa nge-request nama nanti aku bakal polling kalian eee nama apa ya yang buat dah aku sesungguh ngomong ya nama apa ya yang cocok buat bikin club untuk mereka berdua mungkin satu club buat apa sih please not kamu cuci muka dulu deh oke aku bakal kenalin dia adalah namanya Lily Bubble jadi nama keluarganya itu adalah Bubble nama family namenya karena aku suka yang cute-cute jadi aku pilih Bubble aja deh Bubble seperti gelembung-gelembung unyu apa aku bikin namanya Bubble aja ya nama clubnya jadi eee si Lily ini ceritanya dia tuh adalah eee saudaranya dari si Kiara dia baru pindah ke Winterberg dan dia pengen menjadi seseorang yang terkenal dia tuh anaknya eee sangat cheerful banget dan dia insider dan seneng banget kalau ber apa sih berkumpul sama temen-temennya dan mempunyai apa sih eee pengen jadi ketuanya gitu deh disini kalian bisa baca disini ada eee traits baru dari Get Together ada insider terus ada juga eee jealous dan satu lagi itu dance machine dan aspirasi yang barunya itu kalau gak salah apa ya bukan friend of world apa sih namanya leader of the pack ini adalah aspirasi baru jadi dia tuh eee tujuannya pengen menjadi ketua dari sebuah club dan aku pengen nanti bikin-bikin club dan ketuanya itu adalah Lily dan nanti anggotanya sama Kiara juga mungkin tapi mereka bakal masing-masing mempunyai club sendiri karena setiap scene kita bisa join club sebanyak tiga ya tiga club aku aku belum tau banget sih soalnya baru kemarin nyoba dikit doang dan introduksinya mungkin di part pertama ini eee apa ya aku bakal nyariin si Kiara kerjaan sama Lily juga karena mereka itu yang adult dan nantinya eee karena si Kiara oh iya aku belum mengenai Kiara ya oke aku bakal mengenai Kiara Kiara itu adalah saudara dari Lily of course karena mereka twin sister tapi Kiara aku jadi cadel sih Kiara ini tuh keliatannya dia eee lebih apa ya apa sih namanya gaul karena aku bikin dia tuh rambutnya lebih ngejireng banget dia suka ngedance dan aku bakal dimasukin dia ke club DJ dan aku pengen dia eee jago di skill DJ sama dancing dan khusus untuk Lily Lily dia itu bersif eee bertolak belakang sama Kiara dia tuh super cute dan dia feminim ya kebiasaan aku selalu kalau bikin dua sims cewek pasti yang satunya cuteness yang satunya itu adalah mature cute dan mature karena aku suka bikin kayak gitu oke kalian lebih suka sims yang mana Kiara eh Lily Lily itu cute Lily apakah Lily atau Kiara Kiara juga cantik Kiara itu cantik kalau Lily itu imut dia cute haha bajunya itu serba pink dan oke kita kenalin dari tadi aku gak kenalin Kiara ya Kiara itu dia adalah dance machine ini adalah traits baru ya jadi kita tuh apa sih dia seneng dapat happy mood ketika dia ngedancing boogie party all night terus jealous aku tambahin dia jelas dia suka cemburuan gitu more easily than others seems they gain a boost confidence from being around their cousin and other but get tense if they haven't seen them randomly personal threat hmm gampang jelesan seneng kalau misalnya berada dengan significant other tapi dapat marah gampang marah gitu kalau misalnya gak ngeliat mereka aku gak ngerti sih outgoing ya semuanya aku aku pilih outgoing karena apa ya kita kan di get together ini pasti banyak bakal ketemu orang dan kita mesti apa kenapa banyak orang jadi aku pilihnya traits outgoing biar gampang buat masuk ke dalam suatu club tadi aku udah jelasin ini belum insider udah ya love being in clubs and then to be happy with surrounded by their friends ya insider tuh seneng berkumpul sama temen-temennya dan kalau lagi sama temennya dia pokoknya happy gitu aku pilih the cheerful seneng selalu happy dan outgoing oke jadi aku dengan mereka semua ya dan ininya goalsnya di dalam serial ini aku bakal bikin clubnya populer dan hangout terus dan seneng-seneng pokoknya gitu deh intinya dan oke kita langsung lanjut lagi ke rumahnya ini rumahnya biasa banget sih sebenarnya aku gak tau mau bikin kayak gimana dan ini basic dan uangnya sisanya segini ya 700 buat mendesain rumah ini kita langsung tour homenya buat Chiara sama Lily aku pilih rumahnya tuh rumah female rumah-rumah kecewa-cewaan banget ini keramik ya aku pilih aku sendiri bingung ini adalah ruang depannya gak tau sih kenapa aku pilih yellow ya wallpapernya aku bingung juga ini ruang pertama oh ini aku lupa ngewarnain lupa lupa banget ini buat masak tadi itu tempat buat makan tempat makan ini di depan kebalikan biasanya ruang tamu disini adalah aku taruh apa buat musik buat latihan dan dancingnya si Chiara nanti juga pengen beli buat apa sih buat nge-DJ tapi mungkin nanti sini adalah ruangan kamar mandi kamar mandinya super cute ya cewek banget deh pokoknya tema rumahnya ini terus ini oh ini di luar terus ini kamarnya Lily serba pink tapi baru aku desain tempat tidurnya aja belum ada yang lain nanti tunggu ada uang karena 700 itu buat uang makan nanti kita kerja aja deh ini adalah kamarnya si Chiara tadi Lily ya oh iya tadi Lily ini Chiara oh it's so pretty bagus itu aku lupa ganti warnanya aduh ini sumpah aku buru-buru buat ngedesain ini aku gak tau dan yaudah kita langsung main aja yuk pertama-pertama yang bakal aku lakuin apa ya aku ada mobil lewat mobil yang tadi itu yang aku record tunggu bentar ya kayaknya aku bakal nyariin mereka kerjaan dulu hmm baru kita nanti cari club wah siapa dia boleh aku kenal kamu oh dia club dari ngedes i don't know itu club apa oh iya disini ada menu-menu club mungkin pertama kita coba buat masuk ke club dulu deh kita cari buat Lily join a club apa ya karena Lily itu chair full mungkin kita lihat dulu avant-gardist avant-gardist jadi avant-gardist ini itu khusus kalian yang seneng ngerjain tugas drink coffee suka minum kopi terus ada writing suka writing terus suka baca buku dan main game aku suka ini main game kalian bisa lihat disini activity yang klub ini sering lakukan disini ada club hangout club hangout itu adalah tempat dimana si club ini suka main tempat mereka gatheringnya disini requirements requirements itu adalah syarat buat masuk club ini disini ada membernya kita bisa lihat melke wiki gantar sama hugo hugo aku jadi ingat si serialnya anissa disini ada garden gnoms garden gnoms mungkin dia tuh kayak club yang suka activitynya untuk gardening tent garden terus nyari kodok dan fishing tapi kayaknya yuki lily kayaknya gak cocok dia wonder mask connect of head dan play cheers no lego aventure tapi kita gak bisa kenapa kita gak bisa masuk ke lego of adventure karena ini khusus buat anak kecil chill jadi kita gak memenuhi requirements ini kayak seru juga kalau bikin sims buat anak kecil kita bisa play on ground equipment dan play in closet what mungkin kalau aku punya anak buat si lily atau si kiara aku bakal masukkan dia ke lego of adventure terus paragons paragons itu adalah klub sosial biasanya untuk anak-anak kece gitu kita activity nya to try no fit terus bimin 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 ke renegade yang tadi terus sama minum kopi terus tadi aku udah coba ya party playing and being dance kalau party itu mungkin mereka suka party mereka suka dance terus be romantic with everyone terus sama drink bar drinks wah ini kayak bagus juga nih terus powerhouse powerhouse itu suka swim sama workout mereka biasanya tipikal orang yang suka atletik bukan apa sih suka sport suka nge-gym gitu terus renegade ini adalah klub yang gak begitu terkenal dan ini sama sering musuhan sama paragons jadi renegade sama paragons itu kayak bertolak belakang gitu terus mereka we miss you to everyone jadi mereka suka apa sih suka iseng gitu ya mungkin aku gak mau jadi orang yang iseng mereka malah gak suka oke aku kurang suka sumpah sebut lagi objek mungkin ini kebanyakan tindakan kriminal gitu kalau masuk renegade sabotage objek please no terus ada spin master yeah but kita gak bisa masuk ke sini karena kita harus punya level 2 dj mixing sama dance aku bakal masukin club ini buat siapa si kiara tapi nanti nanti deh karena kita harus nyari skillnya dulu terus ada apa lagi nih the good timers the good timers ini apa young adult elder adult kecuali chill ya the pub ini keren banget jadi kita bisa main pub games gampang sih terus sama minum drink bar drinks dan ini aku suka mungkin bakal aku masukin list terus upper crust upper crust itu dia banyak buat kayak masak-masak gitu eat mixed bar drinks terus drink bar drinks atau cooking pasti of course karena gambarnya itu cook oke dan kita bisa bikin creator club disini nanti tapi enggak kali ini aku enggak mau creator club dulu jadi hari ini aku pengen kamu cari karri dulu buat kalian dua mungkin aku juga bingung sih mau nyari kerja buat ini siapa buat lily ya lily kamu apa ya entertainer mungkin karena banyak-banyak komunikasi jadi aku pengen dia ambil entertainer dan buat kamu kiara kiara apa ya kiara kan DJ ya main musik enggak tahu deh aku masih bingung kiara apa kiara nanti deh mungkin aku masih bingung soalnya nanti aku pikir lagi soalnya aku instant banget bikin video belum mikirin buat nanti-nantinya ini kamu kerjanya apa sih nanti aja deh jadi kita mau nyoba buat apa dulu ya kita jalan-jalan aja dulu yuk mungkin cari clubnya nanti di part kedua kita travel bareng sama anggota kita kiara kita mau kemana ya kita jalan-jalan ke windenberg windenberg kita kenalan dulu dong berinteraksi kiara will see you there oke kita kemana dan ini adalah oh my god ini adalah windenberg windenberg itu so beautiful lihat ya bagus banget banyak pohon-pohon kayak pohon-pohon apa sih yang buat nantotu christmas aku lupa kita mau kemana kita mau ke city dong kita mau ke kota jadi kita mau ke karena aku tinggal disini nih jauh banget dari kota tadi kita mau ke siapa ya ini dancing kah dengan war arms nightclub kita coba kesini ya i want to dance i want to dance langsung mau ngedance loh kita coba cari temen kita disitu cari cowok mungkin buat kiara sama lili dan coba kenal sama temen-temen eh warga masyarakat di windenberg mungkin bakal jadi disitu hal yang keren i don't know tadaaa kita nyampe tempatnya kayak gimana sih windenberg is so awesome i think kotanya keren banget sih wow ini barnya ya tapi kok gak ada orang oh disini ada tanjakan disitu ada sungai itu kayak apa ya kayak di turki turki kok jadi aku inget turki sih aku soalnya seneng nonton serial turki dan di kotanya itu banyak kayak sungai-sungai gini kayak pantai gitu oh it's so cool dan ada benteng itu benteng apa-apa ya ini kayak turki sumpah turki apa eropa ya wow it's so awesome aku suka deh aku suka ngelilingin dan liat pemandangan windenberg windenberg dan ini ada apa oh ini ada kayak semacam apa sih namanya kayak taman gitu kali ya itu apa what is that tangga aku jadi kayak inget sama The Sims 3 World Adventure kayak di Paris aku apa sih dia tadi ngomong tadi London sekarang turki terus Paris padahal gak tau wow so cool aku harap The Sims 4 bisa open world oke kita balik lagi yuk kita balik sama Lily kita mau ngapain ya oke let's go back sama Lily terus kita kita hangout disini tell insider story what is that apa itu apa itu Kiara outfit yang lain gitu Kiara outfit yang lain gitu share a photo oke gimana dia oh it's so pretty Kiara cantik ya aku seng aja tau ngantiin dia foto kayak gitu oh ini kayak ngeliat foto foto aku di IG kayak gitu Kiara cantik oke kita hangout disini what who are you oh dia mixologis dia ganti orang ternyata tau ini mana aku gak ada orang disini pada malam ya kalau kayak gini ya aku gak tau soalnya sih gak ada yang dancing kah dance battle ayo kita group dance yuk want to step in padahal gak ada musiknya bisa gak aku nyalain iya gak bisa lah ayo it's so awesome sini Kiara let's go dance 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 wikernoen lucu no tapi gak ada hagunya ya ampun oh they're so pretty lucu lucu wuhuu nah lucu lucu ah 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 lagi dong lagi dance battle kita dapet dance skill loh eh kamu sama aku shiloh penivebaima afliza binfaheb abushar ayo dance battle gimana sih musiknya ini dia tuh lagi ngedance battle itu udah orang halus lucu oke kayaknya kita harus mengkiri video ini ya karena waktunya udah 20 menitan nanti kita lanjut lagi ya di part berikutnya dan aku bakal masukin Kiara atau Lily ke club it will be apa sih apa sih seru banget oke eh sampai ketemu lagi ya di part selanjutnya di part 2 makasih kalian semua udah nonton the sims for get together part pertama part 1 aku harap kalian bakal suka sama serial ini dan bakal nonton ini sampai tamat ya eh 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 komen di bawah di video ini kalian suka eh sims yang mana dan kritik dan komen apapun mengenai serial ini aku butuh support kalian semua ya oke gitu aja makasih ya udah nonton video ini please like share komen dan subscribe dan jangan lupa buat cek channelnya Anissa juga dia main the sims for get together juga loh kalian mesti nonton dan ngikutin serial dia karena serial dia seru banget oke sampai jumpa di video berikutnya ya bye bye sub indo by broth3rmax